Pemberakuan tes swab bagi wisatawan ke Bali memunculkan masalah baru dalam dua hari terakhir. Terjadi antrean cukup panjang di Bandara Igusti Ngurah Rai dan Pasar Bali. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme rapid test antigen atau swab test sudah bergabung melalui Zoom dengan Stakeholder Relations Manager Angkasa Pura 1 Bandara Ngurah Rai, Taufan Yudistira. Selamat sore Pak Taufan. Selamat sore Ibu. Ya kalau kita lihat di beberapa media sosial juga menggambarkan ya bagaimana situasi di Bandara Igusti Ngurah Rai pada Jumat malam kemarin. Lalu bagaimana dengan hari ini? Apakah para penumpang ini sudah cukup terakomodir begitu ketika mereka tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai? Untuk hari ini kondisi pelayanan rapid test kami relatif longgar, relatif lenggang. Karena sebelumnya untuk penumpang atau calon penumpang sebelumnya itu kami layani juga di hari ini. Jadi kami memang untuk pelayanan umum itu sementara kami batasi dulu. Iya. Lalu seperti apa Pak? Dalam pengecekan itu agar untuk juga mengurangi begitu antren yang cukup panjang para penumpang di sana. Karena kalau kita tahu begitu ya banyak sekali begitu wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali. Mereka cukup dengan menunjukkan antigen, rapid antigen dan juga PCR begitu Pak? Untuk masuk ke Bali itu wajib menggunakan swab PCR. Itu dikecualikan untuk penumpang anak usia maksimal 12 tahun dan juga penumpang transit serta transfer serta penumpang yang dari daerah yang belum memiliki fasilitas PCR. Ketika penumpang dari daerah tersebut itu ketika landing di Bali mereka wajib untuk melakukan rapid test antigen yang disediakan oleh Bandara Ngurah Rai. Baik. Jadi untuk kawasan yang sudah memiliki fasilitas PCR itu wajib untuk menunjukkan hasilnya begitu ya. Nah berapa lama Pak itu masa aktif hasil ini bisa diperlihatkan di Bandara Ngurah Rai? Apakah 9 hari atau 14 hari begitu Pak? Jadi untuk masa berlaku hasil swab PCR tersebut itu dari jangka waktu 7 hari sebelum tanggal keberangkatan. Berarti ketika dari Bali akan menuju ke Jakarta itu harus tes ulang? Tidak bisa menunjukkan hasil swab dari keberangkatan sebelumnya begitu? Selama hasil tersebut masih berlaku masih bisa digunakan untuk ke daerah yang lain. Misal kembali ke Jakarta ketika masa berlaku PCR tersebut masih berlaku ya nanti Jakarta harus menerima penumpang tersebut. Misalnya seperti itu. Apakah ini cukup efektif Pak dalam menekan penyebaran COVID-19 jika memang masih menggunakan hasil swab dari beberapa hari sebelumnya? Sebelum berkunjung ke Bali kemudian kembali ke Jakarta dengan menggunakan surat yang sama begitu? Kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Provinsi Bali dan kami sekel apa namanya Bandara Ibu Singurah Rai dan ketat untuk melakukan surat edaran Gubernur Bali kami yakin untuk penyebaran virus corona dapat kami tekan. Oke, baik. Pak Taufan kalau kita lihat di Bandara Soekarno-Hata ini butuhkan waktu yang cukup panjang begitu untuk menanti hasil rapid antigen saja itu butuh waktu sekitar 7 jam lebih. Nah bagaimana dengan di Bali sendiri dan pasar khususnya di Bandara Ngurah Rai? Kalau Bandara Ibu Singurah Rai saat ini melayani hanya rapid test, yaitu rapid test antibody dan rapid test anti-gen. Rapid test antibody itu paling lama 30 menit, sedangkan rapid test anti-gen itu paling lama 1 jam atau 60 menit. Berarti ketika mereka tiba sudah diarahkan untuk ke ruang kesehatan untuk juga menunjukkan ya bagaimana hasil dari rapid test yang sudah dijalankan. Itu kira-kira butuh berapa lama Pak waktunya untuk mendapatkan hasilnya? Hasil dari rapid test anti-gen selama 1 jam saja. Selama 1 jam sudah bisa mendapatkan? Selama 1 jam. Oke, baik. Ini berarti hari ini sudah sangat rakomodir ya Pak, sangat berbeda dengan hari sebelumnya untuk di Bandara Ngurah Rai? Tidak, betul. Karena surat ejaran sebut berlaku per hari ini, Sabtu 19 Desember 2020. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Taufan Yudistira sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.